I don't have a slow up, no I don't take shit, I got no love, and the faith is if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow up, no I don't take shit. Saingan berat murid Valentino Rossi saja mengakui, Mark Marquez susah dikalahkan pada MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez dinilai akan sulit dikalahkan dan berpotensi meramaikan perburuan gelar MotoGP 2024. MotoGP 2024 telah merampungkan seri perdananya di sirkuit Lusai, Qatar di mana Mark Marquez menorekan performa yang mampu mencuri perhatian. Meski gagal meraih podium, pembalap berjulup Baby Alien tersebut meraih hasil cukup memuaskan dengan finish di posisi keempat pada balapan utama. Sedangkan untuk sesi sprint race atau balapan mini, Marquez merengkuh finish di urutan kelima setelah start dari posisi ke-6. Sepak terjamperaih 8 gelar juara dunia tersebut pada seri pembuka turut mengundang perhatian dari Jorge Martin. Pembalap andalan pramak racing tersebut tasungkan menilai Marquez akan menjadi salah satu pembalap yang sulit dikalahkan musim ini. Terlepas dari motornya yang memiliki spesifikasi lebih lawas, Marquez diakini bisa menghadirkan perbedaan melalui skill dan pengalamannya. Pada seri pembuka sendiri, Martinator merasa beruntun masih bisa menjaga jarak dengan Marquez yang berpeluang menorehkan podium. Pembalap yang menjadi saingan berat murid Valentino Rossi, Francisco Bagnaia pada musim lalu itu benar-benar dibuat repot. Ya, saya bisa mempertahankan posisi saya dalam jarak sepertiga detik, ucap Martin, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Martin juga masih mengakui bahwa insting Marquez belum sepenuhnya pudar meski mengalami masa-masa sulit bersama Honda. Kemudian saat dia melihat bahwa dia tak lagi ingin berada terlalu dekat untuk berjaga-jaga, ucap Martin. Jika dia melakukan kesalahan, saya bisa melaju dan mulai membuat jarak. Tetapi dia juga sangat kompetitif, dan ya, dia akan sulit dikalahkan tahun ini, tuturnya menambahkan. Martin sendiri berhasil tampil gemilang pada seri pembuka dengan mengungguli Marquez untuk mengamankan podium MotoGP Qatar. Sedangkan dalam sesi sprint, rekan setim Franco Morbidelli tersebut berhasil keluar sebagai pemenang. Gresini senang Marquez tak naik podium, begini strateginya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez menyelesaikan sprint Qatar di posisi kelima, hasilnya meningkat menjadi posisi keempat dalam balapan utama. Marquez mendapatkan total 18 poin dan berada di posisi keempat kelas semen sementara. Hasil ini sudah cukup membuat tim Gresini Racing senang walau Marquez tidak menang atau naik podium. Sporting Direktur Gresini Racing, Michele Masini bahkan melihat lebih baik kalau Marquez tidak naik podium agar tidak terlalu menonjol di awal. Podium dan kemenangan tentu saja menjadi tujuan setiap pembalap dan tim, tapi ada strategi lebih lanjut di balik pernyataan tersebut, tetap low profile dan jangan terlalu menonjol di waktu yang tidak tepat. Podium adalah tujuan yang kita semua cari, namun saya sangat senang, kata Masini dalam berita Marca.com. Saya dapat mengatakan bahwa hal ini berjalan dengan baik karena hal ini membuat kami tidak terlalu menonjolkan diri dan kami memiliki dasar yang kuat untuk memulai, sambungnya menjelaskan. Sekarang kami telah mencapai tujuan tersebut, balapan pertama, S telah terpecahkan. Tujuan pertama adalah agar para pembalap bersenang-senang dan saya melihat senyuman pada mereka berdua, yang merupakan hal terpenting bagi kami. Soal gelar, kami akan berbicara di pertengahan musim, demikian tutup Masini. Marquez finis keempat di balapan pertama dengan Ducati, hanya terpaut 1,5 detik dari podium. Sementara rekan setimnya, Alex Marquez finis di posisi ke-6. Balapan berikutnya akan berlangsung di Portugal pada tanggal 24 Maret mendatang. Mark Marquez akan kejar standar Bagnaia, siap buktikan raih kemenangan mendatang. Reader Gressini, Mark Marquez, menempati posisi ke-4 di MotoGP Qatar 2024. Baby Alien menegaskan akan mengejar standar Francisco Bagnaia. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin kemarin dini hari, Reader Ducati, Bagnaia, menjadi pemenang raceh. Dia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik. Melengkapi podium ada Brad Binder dan Jorge Martin. Mark Marquez ada di posisi ke-4 dengan jarak 3,429 detik lebih lambat dari Bagnaia. Mark Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Mark Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Bagnaia. Saya sempat ada di posisi podium. Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Mark Marquez di situs Gressini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish ke-4 hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi ke-4 raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Mark Marquez menambahkan. Mark Marquez bahkan cenderung tenang ketika dirinya sempat dilewati Pedro Acosta yang notabene merupakan rookie alias pembalap debutan di MotoGP 2024 kali ini. The Baby Alien juga tidak gegabuh saat terlibat duel dengan Jorge Martin untuk memperebutkan posisi ketiga. Mark Marquez dengan penuh perhitungan terus memberikan perlawanan kepada Martin sepanjang balapan. Penampilan Mark Marquez pun mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya dari legenda balap Silvai Guintoli. Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda, ujar Guintoli. Dengan memanfaatkan waktu putaran di zona pengereman, dibisa menahan diri. Ini bukan sirkuit favoritnya, dia hanya menang sekali di sini, tapi dia bisa mendominasi pada penampilannya kali ini, lanjutnya. Penampilan di MotoGP Qatar 2024 membuat Guintoli yakin Mark Marquez berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis The Baby Alien bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya. Mark Marquez terkesan saat ditikung titisannya di MotoGP Qatar 2024, satu kekurangan terungkap. Mark Marquez memberikan komentarnya usai sempat diasapi pendatang baru Pedro Acosta pada balapan utama MotoGP Qatar 2024. Para pembalap kelas utama telah menuntaskan seri pembuka MotoGP Qatar 2024 di sirkuit Lusail, Senin dini hari. Mark Marquez yang mengaspal untuk Gresini Racing dan Pedro Acosta si pendatang baru milik Gas-Gas Tech 3 menjadi sorotan. Kedua pembalap itu menjalani peran barunya pada MotoGP Qatar 2024 dengan penuh impresif bagi kalangan penggemar. Sebagai pendatang baru, Acosta bahkan sempat membuat gempar dengan menyalip Marquez saat balapan berjalan memasuki lap 11. Juara dunia Moto2 2023 tersebut menyalip Marquez untuk menduduki urutan keempat yang bertahan hingga dua putaran. Dengan kematangan yang dimiliki, Marquez berhasil merebut posisinya lagi dari pembalap yang disebut-sebut sebagai titisannya itu. Saat bendera finis berkibar, peraih 8 gelar juara dunia tersebut finis di urutan keempat pada MotoGP Qatar 2024. Sementara itu, Acosta mengalami penurunan secara perlahan dengan kondisi bannya dia harus rela finis di urutan ke-9. Meski gagal mempertahankan posisinya, aksi Acosta tersebut mampu menghadirkan kesan tersendiri bagi Marquez. Usai balapan MotoGP Qatar 2024, Marquez tak segan memberikan komentarnya terkait performa Acosta yang sempat menyalipnya. Bagi Marquez, Acosta belum memiliki kematangan dalam mengelola ketahanan ban sehingga posisinya terus merosot. Bisa mengelola ketahanan ban menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki pembalap kelas utama. Hari ini, saat balapan utama, adalah waktu untuk mengelola ban, ucap Marquez, dilansir dari Crash.net. Dan jika seseorang tidak melakukannya dan hanya terus menyerang kemudian waktu mereka akan tiba, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez tak segan menilai Acosta membalap dengan cara bagus meski statusnya sebagai rookie. Pada saat yang sama, pembalap berusia 31 tahun itu berharap Acosta bisa belajar dari balapan pertamanya di kelas tertinggi. Ketika Acosta menyalip saya, dia membalap dengan cara yang bagus. Kata Marquez menjelaskan, dia mengesankan sebagai rookie tapi tentu dia menghancurkan bannya sendiri saya rasa. Tapi itulah yang harus dia lakukan, dia harus berupaya dan mempelajari semua hal ini, itu bagus, tuturnya menambahkan. Terima kasih telah menonton!